Halo bosku, salam modifikasi dari garasi sepeda keren ini ini tapi aku belum pernah ngerti ini serinya apa ini, belum aku cek-cek ini kita lihat aja ya, ini produknya United ini orang service ya, rusak parah sama setelan ulangi aku ubah semua kita cek aja ini, sorry kotor bosku habis ngecat sepeda tadi ya ini dari United ya bosku ya, ini serinya oh crossline P1 apa ini tulisannya bosku, ini mungkin P1 ya ya dianggap crossline 1 lah ini crossline 1, ini bagus ya catnya pas kemarin orangnya naruh sepeda aku loh, catnya kok bagus ini, jarang kayak warna kayak gini simple, ini kayak ini rakitan apa gimana orangnya ini belum menjelaskan ke aku ini suruh apa, ditaruh aja terus aku service kemarin ini BB-nya pecah ini bosku yang kanan sama tutupnya pecah semua jadi aku ganti satu set lah apa, BB-nya biasanya kan aku ganti biringnya aja kalau ini ganti satu set tau BB kanan-kiri murah, cepat tutup biring kanan-kiri baru, kan lebih gini pokoknya untuk service kenyamanan pelanggan aku tamain bosku yang perlu aku ganti pasti ganti kalau enggak, enggak aku ganti pokoknya irit, murah, biasa, harga desa bosku harga desa, kualitas luar biasa oke ini main pengalaman aja ya ini untuk kenyataannya aku enggak ngerti tapi jangan dibully ya bosku nanti ya bosku soalnya ini belum ngerti barunya kayak apa ini cuma aku kira-kira aja ini kalau grip bawaannya ini pasti stang, stem ini bawaannya kalau remnya ini bawaan apa enggak, aku enggak ngerti ya untuk seri ini udah hidrolis apa belum aku enggak ngerti mungkin bawaannya mungkin loh ya ini kita santai-santai aja lah menilai-nilai kalau namanya orang nilai atau bahasa jawanya orang maidu gitu loh bosku maidu kan gampang ya oke warga nori mungkin bridge ini mereknya kita cek ya bener ada CH ini loh ketutupan ini bosku tertutup tapi ini bridge aku yakin ada CH itu loh ditutup rock shock itu stikernya ini udah aloh ya bawaan United khasnya ini velg ban ini ori semuanya ini dikasih tempat botol kalau crank ini kayak ini ori apa enggak sepeda ini aku masih bingung bosku sorry lah aku soalnya belum browsing atau apa belum pernah jual ini ya kalau spek kayak gini biasanya enggak mungkin lah pakai double apa ini pakai holotech 2 ini kayaknya enggak mungkin apa udah diganti orangnya apa gimana aku enggak ngerti ini loh bingung kalau ini juga kalau ini alat saya kayak eh bawaan kalau ini shifter bawaan mungkin 9 speed kalau aku bikin video ini sih mau itulah pamer kegantenganya aja ini ori semua ya ini freehab ori bawaan United mungkin remnya ini ori kalau kayak gini yang crank aku yang masih bingung ori apa enggak apa udah di upgrade tadi kerusakannya ini paling puas BB itu orang dibawakan mas ada bunyi ketek-ketek gitu oke aku sikat ternyata BB-nya dan untuk yang lain paling setel ulang bosku kayak ini kabel kemarin aku potong semua ini biar pendek kalau terlalu panjang berat ini orangnya berat berat kan mas ya super berat ini udah enteng mudah udah aku service semua udah setelan gini bosku sepeda sih sama tapi rasa beda orangnya juga bilang gitu tadi mas udah mantep mas rasanya apa ya iya ini baru ini aku fasilin semua kabel ini kemarin aku buka aku kasih grass jadi untuk shifting tes-tes-tes gitu bosku oke wah untuk kamu pasti kepengen ya bosku untuk bergaya ini udah untuk meniput teman bilang sepeda mahal gitu biar dikira pekerja sukses lo emang sukses kan amin ya kalau orang gak tau kan ini dikira kan kamu kan wah ini harga 15 juta kan gitu kan sepeda gini kan gak ada yang tau orang bilang gitu kan gak salah kamu bilang gitu aja sepeda aku mahal ini 15 juta biar cewek-cewek tertarik bosku oke saranku pokoknya sip lah udah aku coba cuma ini ya untuk united ini kayaknya 34 ini aku cek dulu ya bosku ya males ngitung aku cuma aku pernah united ini sering pasang ini 34 kalau 34 itu agak berat bosku ini aku saranin kalau untuk ringan-ringan jangan di bawah pol ini ya untuk kalau 34 34 ya pokoknya ya di atas kecil pol inilah kecil untuk jalan lapang aja biar rantai lebih awet tarikan lebih ini loh soalnya kalau bawah pakai ini tarikannya agak kenceng kalau di atas kan ringan dia nyaman itu stand standar itu dikasih di sendiri ya bukan bawaannya apalagi ini saddle ini ori udah kelihatan punya enak apalagi ini udah ya aku cuma pengen tadi loh pamer-pamer biasanya kan aku sangat menguasai barang yang aku jual ini kan enggak aku jual jadi wajar lah kalau enggak tahu spek orinya ini yang penting kan kita semua sehat sukses bahagia pokoknya bosku oke masih ada sepeda murah-murah kalau kamu cari sepeda di aku aja bosku menangnya gini semua 100% siap pakai semua bisa kayak sister ini udah bisa sama satu-satu ya naik satu-satu-satu presisi gitu aman kamu beli di aku banyak yang wik aku mas ini sepeda kenapa-kenapa aku bingung bosku kalau gimana kita jauh tak jelasin kamu ya enggak bisa di youtube ada tutorial banyak kamu juga niru ya enggak bisa soalnya itu jam terbang bosku kayak bener ini gini untuk bisa nyaman satu-satu presisi kayak ini super ringan itu semua jam terbang bosku kalau kamu otodidak youtube agak sulit ya bisa sekedar bisa tapi untuk kalau nyari bener-bener nyaman aku rasa belum bisa soalnya gimana itu memang ilmu bahku butuh lama soalnya butuh belajar butuh ngadepin susah-susah dulu nanti baru paham betul bosku kalau kamu beli di aku pokoknya tinggal kecocokan harga misal aku kasih harga 5 juta kamu kayak enawar berapa sesu kamu enggak apa-apa kalau masalah barang nanya mas minus apa bisa enggak usah pasti bisa tinggal kamu kalau cocok harga seumpama apa seandainya 5 juta kamu cocok ya bayar aja 5 juta gitu untuk masalah barang pengiriman semua aman intinya gitu daripada kamu beli murah harga pasaran 4 juta kamu beli 3 juta barang enggak ori kamu pakai loh enggak nyaman bosku ini enggak nyaman kamu pakai ada suara-suara untuk jauh apalagi untuk sepedaan jauh enggak rekomen banyak yang WA banyak yang tanya gitu-gitu makanya kalau beli saran aku dari tempat lain enggak apa-apa yang penting gini ori patuhan minimal ori untuk masalah kurang apa kurang servis nanti bawa bengkel terdekat saranku itu aja kalau kamu beli udah diganti-ganti orangnya rantai harusnya 9 kasih 8 atau kasih 7 jaminan enggak nyaman bosku kayak gitu loh aku yang kasihan-kasihan kayak orang beli gitu kamu beli ori kemahalan enggak apa-apa aku malah malah gini daripada kamu enggak ngerti sepeda beli murah banyak negatifnya ya mending baru aja bosku oke saran aku gitu aja ya soalnya aku bilang gini kasihan pada yang punya sepeda ini loh banyak yang WA itu pada rusak-rusak kasihan beli-beli enggak kebeneran kasihan aku bosku yaudah yaudah semeneng kamu hati-hati dijaga kalau beli-beli yang bener yang ori gitu aja ya saranku oke salam modifikasi dari garasi bye bosku ooooh Terima kasih.